Komisi Pemilihan Umum menggelar pengundian dan penetapan nomor urut pasangan Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 pada Selasa 14 November 2023. Berdasarkan pantauan di lokasi, kantor KPU pada pukul 17.40 masih didominasi petugas KPU dan awak media. Belum terlihat pasangan Capres dan Cawapres beserta partai pengusung. Petugas KPU masih terlihat sibuk mempersiapkan tata letak panggung hingga melakukan cekson. Selain panggung, tampak juga tribun di area kantor KPU. Para anggota KPU nantinya akan duduk di kursi bagian tengah menghadap ke arah jalan Imam Bojol. Mereka akan berhadapan dengan tiga pasangan Capres dan Cawapres. Tampak juga enam staff dan empat banjar kursi. Sementara itu, suasana di depan kantor pemilihan umum mulai ramai masa pendukung. Salah satunya dari pendukung Paslon Prabowo Gibran, yakni dari Partai Demokrat. Mereka telah memasang baliho berukuran besar dengan menampilkan wajah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu, terdapat juga empat banner bernuansa hitam putih dengan siluet sosok di brand Raka Buming Raka selaku Cawapres dari Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton! Selamat sore Sobat WKH, saat ini saya Yolanda Putri Diwanti, jurnalis Warta Kota. Tepatnya sedang berada di KPURI, di mana saat ini sebentar lagi akan ada pengundian nomor urut paslon, ini Cawapres dan Cawapres yang akan dimulai pada pukul 19.00. Dan saat ini kita bisa lihat suasana di sekitar area KPURI bisa dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Dan saat ini juga tepatnya di depan saya terdapat baliho besar yang menggambarkan wajah dari Baca Pres dari Koalisi Indonesia Maju, ya ini Bapak Prabowo Subianto, dan juga baliho dari Demokrat, di mana tulisannya ya ini Demokrat bersama Prabowo dan menampilkan tiga tokoh, tiga wajah tokoh, ya ini ada Ketua Umum Partai Demokrat, AHI, Baca Pres dari Koalisi Indonesia Maju, ya ini Bapak Prabowo Subianto, dan Presiden Republik Indonesia, yang ke-6 ya ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan di depan saya juga terdapat benar atau baliho yang menuliskan bahwa ada nama Gibran, dan terdapat tulisan Pilpres satu putaran. Kita bisa lihat saat ini awak media masih terus menunggu jelang kedatangan Paslon. Dan di depan area KPWRI juga ditutup, mengingat, dikelirkan mengingat tidak ada relawan atau masa pendukung dari ketiga Paslon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!